Intro Horas Selamat Bagi siang, sore, malam Untuk kita semua ya Yang ada di Sabang sampai Merauke Dan rekan-rekan yang mencintai Keadilan di Republik ini yang ada di luar negeri Ya kita Tidak bakal ya Terima begitu saja Enak sekali ini rekayasa Yang dilakukan oleh kepolisian rekayasa Indonesia ini ya Dikiranya Ya korban rekayasa mereka Sudah dibebaskan Walaupun bersyarat Sudahlah masyarakat itu Pasti bungkam, pasti diam Pasti sudah puas lah itu Pikiran dari si Listio ini kan Salah, besar dia Kami Nomor satu pertama adalah keadilan Di Indonesia baru yang kedua Jessica Yang pertama pecat Bidanakan Tangkap Bidanakan itu semua Yang terlibat mereka Barang bukti digital Mulai dari Titok Karnavian Krismamurti Muhammad Manu Al-Azab Christopher Harino Rianso Keenam jaksa pengkhianat itu Mulai dari Ardito Muardi Sandian Dika Sugitar Pano Hari Wowo Wahyu Oktav Yandi Dan Mailanai Wubo Keprik saya juga Keterlibatan Dari 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 Bintar Guntum Terutama itu Mahluk paling Sedis itu ya Yang kabur-kabur Seperti itu Langsung ditelan Bulet-bulet Mahluk idiot Saja pun Yang IQ Dibawah 78 Pasti menolak itu Video CCTV Yang kabur itu Adalah otentik Kepriksa itu Walaupun Baya sakit-sakitan Sekarang Bintar Guntum Kek ke Sel tikus Kalau dia Terlibat Berplok-plok dengan Tito Karnavian Memanipulasi Barang bukti digital Bermasuk itu Partai Tulisutarya Dan Kiswolo Harus kau tegakkan Hukum itu Kapobri Supaya ada Wibawamu Jangan menjadi Kapobri Omong kosong Kapobri Bullshit Coward Big mouth Loser Itulah Kualitas Kepemimpinanmu Hanya Masa hanya Seorang Tito Karnavian Dan Krishna Murti Kau takut sih Tinggal kau periksa Mulai periksa Muhammad Nual Hazar itu Siapa yang nyuruh dia Dengan Kristopla Karimari Atau kau dapat Karena itu Pakai Bukti 37 bukti ilmi Yang saya sudah lakukan Kirim 3 kali tuh Kedumas Presisi Jangan pura-pura Gak tau kalian semua Di institusi sana ya Janganlah Anggaran 114 triliun ini Membuat institusi Kalian menjadi Institusi Kepolisian Rekayasa Indonesia ya Kepolisian Institusi yang paling jagung Merekayasa Institusi yang Merekayasa Demi naik pangkar Demi naik jabatan Demi jenderal sampah Lebih baik jenderalnya itu Menangkap Maling ayam saja Sama maling sendal Daripada harus Merekayasa Itu lebih diterima Jenderal karena Prestasinya menangkap Seribu maling ayam Itu lebih diterima Oleh orang lain Rakyat daripada Sok-soan Sok ebat-ebatan Ternyata Merekayasa Banyak sekali kasus Di Kepolisian Rekayasa ini Yang sekarang Om Buing ini Kasus Kematian Pina Cerebon Aduh Parah sekali Profesionalisme Nol Scientific crime Investigation Nol Parah Menurut Pantas ya Menurut Surte Di sebuah institusi Inilah Kepolisian Rekayasa Indonesia Inilah Kepolisian Yang paling Bobrok Yang paling Korup Se-Asia Tenggara Bayangkanlah Dibawah Kepemimpinannya Kalau tidak salah Surte 2003 Dibawah Kepemimpinan Orang ini Kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian terkorup Se-Asia Tenggara Ini orang masih Punya muka Kalau surte Indonesia Bisa kalian bayar Berdasarkan Kalau bayar-bayar Bahasa itu Menganggap positif Kepolisian Rekayasa Indonesia Tapi Kalau orang Dua negeri Tidak bisa Kosoko Tidak bisa Kosok Itulah Hasilnya Terkotor Terkorup Se-Asia Tenggara Nomor berapa itu Di dunia 18 Dari 200 negara Kalau tidak salah Aduh Kotornya Luar biasa Kalau saya nambahin Bukan hanya Paling korup Tapi paling berber Paling brutal Paling biaya Paling jauh Rekayasa Itulah saya tambahkan Betapa tidak Sudah saya laporkan Puna orang-orang kotor General-general sampah Di institusimu Diamnya kau Nistiyo sikit prabong Dimana Wibawamu Harusnya kau Berterima kasih Sama saya Kukongkar Habis itu Rekayasa Barang bukti digital Pimpinan Tito Karnavi Dan Krishna Muttimal Kau buntang Harusnya kau kasih Sama saya Penghargaan Agar Terinspirasi Seluruh Indonesia Untuk membongkar Rekayasa Institusimu Yang sedang banyak lagi Pasti sudah banyak Gali Kebetulan Dari tangkap Bahasa itu Harusnya Kau kasih Apresiasi Penghargaan Kepada warga Semua warga NKRI Yang Berani Mengungkap Rekayasa Di Institusimu Padahal tugasmu Itu yang saya lakukan Harusnya tugasmu Itu sebagai Membersihkan Institusimu Saya Bantu Malah Terima kasih Kau Kau Pantas Saja Institusi Institusimu Paling korup Satu Hasean Apa Bagaimana Investor Mau Masuk Gaya Polisi Paling korup Paling Barbar Brutal Biar Takut Investor Masuk Ke Indonesia Barang Bukti Digital Bisa Sebena Di Otak Atik Digabur Dianimasi Di Hancur Informasi Warnanya Suka Suka Kalian Dan Masih Mengaku Lagi Scientific Investigation Investor Mana Yang Mau Masuk Ke Indonesia Dengan Gaya Kepemimpinan Sudah Paling Letang Paling Korup Paling Kotor Institusimu Satu Asia Tenggara Biasa Ada Apa Berita Saya Lihat Berita Online 7 Polisi Terkorup Di Asia Tenggara Indonesia Ter Beringkat Pertama Apa Tidak Malukan Silistio Institusinya Paling Kol 7,56 Singapura 2,10 Jadi Mendekati 0 Dia yang terbaik Kondisi Paling bersih Nah Indonesia Itu 7,56 Kondisi Terkol Asia Tenggara Bagaimana Tidak Kol Bukan Rekayasanya Saya Laporkan Malah Disembunyi Sama Silistio Sini Prabowo Sini Kapol Sampai Sudah Berapa Bulan Sudah Maret Saya Laporkan Sudah 5 Hampir 6 Bulan Saya Laporkan Jawabannya Tidak Berkadar Pengawasan Lu Biasa Jawaban Sampai Itu Dalam Sistem Institusimu Saya Menyusun Itu Dengan Keringat Dengan Pikiran Dengan Gilmore Yang saya Punya Malah Kau Kau Jawab Semenang Tidak Berkadar Pengawasan Memang Siapa Yang jawab Itu Polisi Terkorup Se-Asia Tenggara Pimpinan Si Listio Sikit Prabowo Kapol Dibayar Rakyat Malah Institusinya Jago Rekayasa Jago Kor Listio Masih Ada Gak Mukamu Sebagai Kapol Satu ACM Indeks Mudi Polis Perception Indeks Nomor Satu Honduras Indonesia Nomor 18 Bayangkan 18 Terbur Sedunia Dari Berapa ini Seratus Nomor Satu Denmark Yang terbersih Paling kotor Asia Tenggara Nomor 18 Sedunia Paling kotor Paling koru Prestasinya Si Listio Sikit Prabowo Ini gak Kau Berbenah Bukan Lagi Kau Bentar Jadi Siapanya Kau Lanusia Biasa Gak Bakal Ditenar Coba Dia Luncurkan Lagi Jumas Presisinya Tahun 2021 Dua Bayangkan Dia Luncurkan 2021 Setelah Tiga Kali Saya Kasih Jumas Presisi 37 Bukti Ini Saya upload Kesana Karena 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 Kebanggaan Kebanggaan Malah Begini Sejak Saya Laporkan Terakhir 10 Juni Langsung Begini Aplikasi Sedang Dalam Tahap Pembaruan Mohon Maaf Atas Ketidak Nyamanannya Untuk Sementara Pengaduan Dialikkan Melalui Super App Terima Kasih Biar Jangan Saya Kontenkan Terus Numas Presisi Sampah Sampah Sampai Sepuluh Gali Saya Upload Gak Kau Manu Anggaran Rakyat Numas Presisi Malah Jadi Sampah Bajak Kami Jadikan Sampah Mentang Uang Anggaran Kalian Banyak 140 Dillion Kalian Paket Semana Seperti Ini Pengaduan Saya Dianggap Sampah Kalian Yang Sampah Sangat Ilmiah Saya Buat Detil 37 Tapi Begitu Masuk Sistem Sistem Yang Kau Bangga Banggakan Itu Jadi Sampah Itu Dengan Sudah Saya Maki-Maki Gak Ada Terpicu Orang Ini Dimana Muka Kuya Sebagai Kaori Ada Manusia Biasa Rakyat Tanpa Jabatan Di Sana Memaki-Maki Saya Gitu Gimana Muka Orang Ditonton Ribuan Padahal Sayang Sekali Di Sensor Ada 300 Ribu Yang Menonton Sudah Saya Sebut Sebenarnya Nama-Nama Orang Ini Satu Per Satu Mulai Dari Polisinya Sampai Jaksanya Mulai Ditok Karena Yan Kesena Mutti Muhammad Lazar Kristoffer Hari Marianto Kenam Jaksa Pengkhianat Itu Mulai Dari Ardido Itu Semua Kesebut Saya Sebut Supaya Menuh Mereka Tapi Sayang Sekali Disensor Karena Alasan Mungkin Keamanan Tetapi Kan Di Diskursus Saya Bilam Langsung Tidak Disensor Harusnya Kan Melu Si Kristio Sikit Prabu Sudah Institusi Paling Kotor Paling Korot Asia Tenggara Paling Berber Puter Kau Nunggu Berber Semacam Krishnamur Din Dan Apa Ini Si Muhammad Malah Konaikan Pangkat Mereka Itu Biasanya Kau Menyarati Rakyat Kau Kedua Manusia Sampai Masih Aktif Malah Kau Menyarati Rakyat Kau Kiranya Uang Yang Kau Pakai Itu Uang Dari Rakyat Itu Sampai Masuk Ke Perut Itu Uang Dari Rakyat Itu Gak Bisa Menghasilkan Satu Limper Lima Perak Tanpa Uang Rakyat Itu Semua Keringat Kami Malah Kau Pakai Kau Naikkan Pangkat Ini Jadi Bintang Dua Jadi Bintang Sampah Ini Jadi Sekretaris Pusat Laboratorium Forensi Sampah Juga Kok Semua Sampah Kau Pakai Di Institusimu Ya Jadilah Institusimu Jadi Institusi Sampah Institusi Terkorm Sese Tenggara Gak Kau Benah Itu Harus Kau Benah Kau Kau Sempatkan Untuk Meringkus Mereka Semua Kau Kiranya Dengan Korban Rekayasa Itu Di Bebes Bersyaratkan Langsung Puas Rakyat Tidak Enak Kali Merekayasa Tetap Jadi Jendral Tetap Jadi Polisi Enak Terus Korban Rekayasa Sudah Bulan Di Sel Tikus 8,5 Tahun Di Penjara Terus Enak Sini Manusia Paling Sampah Memasuk Kesehatan Tikus Gak Ada Kemanusia Gak Bagaimana Orang Ini Di Jidik Jurganya Bisa Setiga Ini Setiga Ini Makhluk Apa Ini Sampah Sampah Krishnamurti Sampai Setiga Itu Datang Dia Ke Sentikus Minta Jisiga Untuk Mengaku Dengan Bukti Bukti Dekayasa Bukti Dekayasa Itu Kejaksaan Tinggi Sudah Biasa Ini Benar Benar Ini Harus Orang Yang Paling Hina Ini Paling Lagnat Di Indonesia Ini Kalau Kalian Ketemu Kalian Tanya Dulu Orang Siapa Ini Tentang Mas Krishnamurti Ber Brutal Biaduk Tentang Tentang Katori Satu Angkatannya Sekarang Dilindungi Manusia Lagnat Ini Kepolisian Terkotor Kepolisian Terkotor Paling Jauh Rekayasa Brutal Berbiaduk Lagi Rekayasanya Gak ada Rasa Kemanusian Kalian Cuma Duit 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 Saja Kalian Jabatan Jabatan Sampah Bawa Jabatan Dan Kekuburan Dan Bagaimana Kalau Putri Direkayasa Belum tentu Nanti Anak Cucuku Masuk Ke pusat Kekuasaan Bagaimana Kalau Direkayasa Putri Atau Cucuku Oleh Orang-orang Semacam Ini Si Krishnamurti Ini Gak ada Pikiranmu Sedikitpun Bistiu Gak ada Sedikitpun Pikiranmu Untuk Punya Rasa Kemanusia Bagaimana Dengan Terpidangan Terpidangan Dengan Kasus Rekayasa Juga Aduh Biasa Kau Gak Jadi Manusia Sudah Makin Makin Kau Gak Ada Kau Apa Melu Ya Pantas Saja Kapurinya Macam Kau Ya Pantas Saja Terpon 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 Berbeda Kau Lindungi Lagi Manusia Manusia Berbeda Di Institusi Malah Konekkan Jabatan Lagi Oke Kita Dengarkan Dulu Video Yang Orang Ini Si Manusia Om Kosong Ini Atau Bidato Kayak Kalian Hebat Tolong Tidak Pakai Lama Segera Copot PTDH Dan Kemudian Proses Bidana Kapolres Harus Mampu Menegur Anggotanya Yang Di Level Posex Demikian Juga Kapolda Harus Melakukan Langkah Tegas Terhadap Anggota Anggota Di Bawahnya Kalau Enggak Mampu Saya Ambil Lali Dan Saya Tidak Mau Kedepan Masih Terjadi Hal Seperti Ini Dan Kita Tidak Mampu Melakukan Tindakan Tegas Karena Kasian Anggota Kita Yang Sudah Kerja Keras Yang Capek Yang Selama Ini Berusaha Berbuat Baik Karena Menjaga Organisasi Terus Kemudian Hancur Gara Hal-hal Yang Seperti Ini Disikapi Dengan Serius Dan Saya Minta Langkah-langkah Pengkritnya Lagi-lagi Saya Berikan Apresiasi Pada Seluruh Kerja Keras Anggota Tetap Semangat Yakin Bahwa Kalau Apa Yang Anda Lakukan Di Lapangan Benar Soal SOP Demikian Kesengajaan Apalagi Oleh Oknuk Yang Kemudian Dampaknya Bisa Menjatuhkan Marwah Organisasi Maka Saya Minta Tidak Ada Keraguan Untuk Ngambil Langkah Dan Tindakan Ya Itulah Dia Minta Kapulda Kapolres Tegas Inilah Si Omong Kosong Dia Dia Minta Jajarannya Tegas Kapolres Tegas Kebawahan Kapolres Tegas Kapolda Tegas Kebawahan Tapi Dia Sendiri Kapolres Tegas Dimabes Polri Manusia Sampah Di Si Krishnamurti Malah Tegas Bagaimana Orang ini Bisa Didengar Oleh Bawahannya Bagaimana Orang ini Bisa Didengar Oleh Bawahannya Kan Ngomong kosong Ini Kapoli Pengecut Pantas Aja Jajarannya Di Kapolda Tegas 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 Takut Kenapa Kau Sama Krishnamurti Apakah Kau Kotor Juga Kalau Kau Bersih Singkat Langsung Itu Walaupun Teman Satu Angkatan Kalau Kau Kotor Ya Rasakan Siapa Suruh Kau Kotor Kan Rakyat Menginggirkan Kapolri Yang Bersih Bukan Kapolri Yang Kotor Kalau Kau Bersih Sikat Habis Semua Pasti Kau Dapat Tepuk Tangan Rakyat Daripada Daripada Gini Kau Apa Namanya Kau Bungkam Kau Diam Kau Diamkan Krisnamurti Membusuk Institusi Makin Busuk Makin Berban Makin Brutal Ya Bukan Terkorupsi ASEAN Pasti Nanti Terkorupsi ASEAN 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 Tinggal Menunggu Waktu Ini Legasimu Listio Legasimu Adalah Mendowngrade Menurunkan Citra Polisi Kenapa Kau Diamkan Para Prekayasa Ini Di Tubuh Institusi Membusuk Kenapa Junior-juniornya Si Krisnamurti Ini Akan Memiru Dia Meniru Tito Karena Juniornya Si Muammak Muammal Lazar Di Laboratorium Forensik Sana Akan Memiru Si Muammak Muammal Lazar Akan Merekayasa Di Perintah Atasan Di Perintah Calon Jenderal Akan Mau Gitu Kenapa Dilihat Yang Merekayasa Aman-Aman Aja Malah Naik Kejabatan Itulah Institusimu Busuk Dari Dalam Bukan Orang Lain Yang Membusukkan Kalian Kalian Sendiri Kau Sendiri Sebagai Pucuk Timpidan Yang Membusukkan Institusimu KOTW Terbusuk Terkolup Seasia Dan Rekan 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 Harus Mampu Melaksanakan Komunikasi Publik Dengan Baik Pekah Terhadap Situasi Pekah Terhadap Apa Yang Diharapkan Masyarakat Dan Kemudian Kita Bisa Lakukan Langkah Yang Tepat Karena Kalau Kita Berpikir Dengan Cara Kita Sendiri Maka Hasilnya Bukan Semakin Baik Tapi Semakin Hancur Kapan Kita Harus Interveksi Kita Jangan Antikritik Kritik Itu Bagian Dari Upaya Untuk Memperbaiki Kita Kita Terima Dan Saya Ingatkan Saya Dan Juga Seluruh Rekan Rekan Pejabat Utama Mempunyai Komitmen Yang Sama Terhadap Anggota Yang Sudah Kerja Keras Di Lapangan Yang Sudah Capek Meninggalkan Anak Istri Dan Kita Tahu Bahwa Kerjanya Memang Bagus Tentunya Kita Akan Selalu Berkomitmen Untuk Memberikan Riwat Dan Ini Tolong Untuk Dicatat Oleh Rekan Rekan Kalau Saya Lupa Namun Terhadap Anggota Anggota Yang Melakukan Penyimpangan Dan Itu Berdampak Terhadap Organisasi Maka Saya Minta Untuk Rekan Rekan Tidak Raku Raku Untuk Melakukan Tindakan Tegas Karena Ini Untuk Kementingan Organisasi Dan Mohon Maaf Kalau Ini Tidak Mampu Kalau Tidak Mampu Membersihkan Ekor Maka Kepalanya Yang Saya Potong Tujuh Tapi Saya Yakin Rekan Rekan Mampu Semua Untuk Melaksanakan Karena Ini Semua Untuk Kebaikan Untuk Organisasi Yang Kita Cintai Untuk Organisasi Yang Kita Sudah Bersusah Payah Berjuang Di Dalamnya Dan Pilihannya Satu Bagaimana Kemudian Membuat Organisasi Ini Menjadi Semakin Lebih Baik Dengan Organisasi Yang Baik Maka Pemerintah Kan Kok Negara Akan Buat Implementasikan Kepimpinan Lapangan Menjadi Teladan Menjadi Pelayan Dan Pahami Setiap Perubahan Yang Ada Sehingga Kemudian Kita Bisa Memimpin Dengan Baik Memahami Dan Mengerti Apa Yang Dibutuhkan Sehingga Kita Bisa Mengambil Kebijakan Kebijakan Dan Keputusan Yang Memang Sesuai Dan Diharapkan Nah itulah Video Omong kosongnya Si Kapur ini lagi ya Kalau tidak bisa Membersihkan Ekor Kepalanya Saya kotor Ya dia Menginstruksikan Kejajarannya Padahal Di bawahnya Dia langsung Itu di Mabespor Itu kotor Itu Tapi Tidak Kau bersihkan Bagaimanalah Kejajaran Di bawah Itu Mendengar Kau Ya itu Kan Pasti Di otaknya Mereka Pasti Otaknya Ah Bung kosong Kau Buktinya Itu si Krishna Mutti Kau Payungi Kau Lindungi Sebelum Kau Memerintahkan Anggota Mu Untuk Tegas Harusnya Dimulai Contoh Dari Kau Itu Kepemimpinan Itu Kristio Itulah Kepemimpinan Itu Dimulailah Dari Kau Tegas Bersih Kau Pangkas Itu Kau Potong Kau Pecat Kau Pidanakan Mereka Mereka Yang ada Di 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 bawah Kepemimpinan Mu Barulah Kau Memerintahkan Anggotamu Dilihat Kau Tegas Bersih Maka Saya Harus Berprestasi Dengan Cara Tegas Dan Bersih Juga Tapi Kalau Dilihat Kau Pengecut Bancu Ngomong Kosong Bagaimana Sekedar Ngomong Kosong Itu Gak Usah Didengar Itu Ngomong Kosong Itu Sama Tidak Karena Bian Pun Takut Kau Aduh Parah Sekali Kau Kepemimpinan Terburuh Kau Karena Tidak Dimulai Dari Kau Kepemimpinan Terburuh Karena Tidak Dimulai Dari Kau Coba Kau Kasih Contoh Kau Tangkap Itu Semua Perekayasa Video CCTV Biar Jangan Terjadi Lagi Di Institusimu Jenderal Mau Naik Pangkat Kapolri Mau Naik Pangkat Jadi Kapolri Merekaya Kasus Gitu Jadi Kasian Sama Benar Yang Kau Bilang Kasian Polisi Polisi Yang Masih pegang Jiwa Integritasnya Untuk Melayani Indonesia Kasian Harusnya Orang Semacam Itu Yang Naik Pangkat Kau Buat Gitu Sebagai Contoh Gitu Manusia Manusia Hidup Dari Gajinya Bukan Malak Malak Di Jalan Bukan Apa Namain Memalak Tambang Dan Segala Macam Toko Hotel Segala Macam Tapi Yang Benar Benar Hidup Dari Gajinya Demi Rakyat Melayani Itu Seperti Contoh Ini Malah Kau Kasih Contoh Untuk Ini Si Masih Bintang Dua Ini Juga Manusia Sampah Malah Jadi Sekretaris Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Laboratorium Forensik Rekayasa Yang Dipimpin Oleh Rekayasa Laboratorium Komputer Forensik Saja Waktu dipimpin Manusia Sampah Ini Jadi Studium Animasi Digital Dan Kau Diam Aja Bagaimana Untuk Berpindah Itu Bisa Didengar Anak Bu Paling Otaknya Sama Paling Mereka Otaknya Sama Dengan Saya Ya Itu Simikal Kepemimpinan Listiok Kepemimpinan Sampah Karena Tidak Berani Memberikan Contoh Tegas Dan Bersih Gaji Rakyat Untukmu Dengan Segala Macam Bodiga Pengawalan Kemana Mana Itu Uang Rakyat Semua Kau Kira Itu Kira Rakyat Itu Kau Bikir Kira Itu Dalam Dua Bulan Ini Kau Tantik Kau Bidanakan Semua Mereka Kami Tidak Bakal Bun Ya Mereka Saya Terus Dibetak Dibidanakan Sebagai Contoh Di Republik Ini Bahwa Banyak Jenderal Pengkhianat Institusimu Dan Kau Sebagai Kapolri Mendapatkan Respect Hormat Dari Rakyat Karena Kau Lebih Mempentingkan Rakyat Daripada Pertemanan Persenioran Dan Leng-leng Gitu Karena Untuk Kau Mendapatkan Respect Dari Rakyat Hormat Dari Rakyat Itu Bukan Turun Dari Langit Tetapi Set An Example Berikan Contoh Baru Kau Mendapatkan Respect Respect You Have To Earn Kau Harus Kerja Keras Untuk Mendapatkan Respect Dari Rakyat Bukan Omong Kosom Bukan Percut Seperti Omongan Bu Oke Sampai Jumpa Lagi Di Video Kami Selanjutnya Dari Tepian Dari Toba Yang Tidak Horas